Nah itu dia lor, jadi buat para-para sopir truk batubara atau yang apa punya pesaannya ikutilah peraturannya, jadi menjelang lebaran ini sesuai peraturan tetap diikutin jadi biar semua aman, lalu lintas juga aman, kita saling sama mengerti, ya dak lor ini ada lagi nih lor, dari mata-mata bang Jack lagi nih, ada tentang, nah ini balik-balik lagi tentang untuk lebaran, supaya keamanan lebaran kan jadi pengamanan operasi ketupat 2022, kerahkan 500 personil polresta jambi dirikan 8 posko itu tengok beritanya Polresta jambi mendirikan 8 posko yang terdiri dari 3 pos pengamanan dan 5 pos pelayanan dalam rangka operasi ketupat 2022 Kapolresta jambi kombespol Eko Wahyudi mengatakan 8 pos tersebut akan melibatkan 500 personil untuk memastikan perayaan Itupitri kali ini berjalan dengan lancar dirinya menghimbau masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran untuk memastikan keamanan rumah dan memastikan aliran listrik dan aliran gas sudah mati selain posko, polisi juga akan melakukan pengamanan lewat patroli rutin kombespol Eko mengatakan patroli akan disebar ke seluruh wilayah hukum Polresta untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan dan tindak kejahatan Kota Jambi sendiri, khususnya di wilayah hukum Kota Jambi dalam rangka kegiatan operasi gelar ketupat 2022 kita ada mendirikan 8, 3 diantaranya pos pengamanan dan 5 pos pelayanan untuk pelibatan personil sesuai dengan surat perintah yang sudah saya kuatkan itu berjumlah hampir kurang lebih 500 tetapi itu bisa didukung oleh instansi dari luar baik dari TNI, kemudian dari Pol PP, instansi perhubungan, dan instansi pekain lainnya Terima Sanjaya, Cek TV, melaporkan